Terima kasih telah menonton Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terluntah-luntah? Saya sedih. Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ke ICU. Berbagai pernyataan yang saya menggunakan istilah anosmia, empati, hilang rasa empati. Saya ingin ke Toto. Toto bagaimana Anda lihat soal pernyataan-pernyataan yang muncul terkait sensitivitas pejabat di masa pandemi ini? Iya, sebetulnya bukan hal baru ya. Nah, kalau kita bicara tuna simpati, tuna rasa, ini kan kritik terhadap wakil rakyat. Walaupun tidak semua, itu kan terjadi dalam berbagai hal. Termasuk ternyata pada masa krisis pun itu mengalami hal yang sama. Simple. Mereka merasa menjadi wakil rakyat itu kan ketika kampanye saja. Ketika sudah terpilih, mereka merasa menjadi majikan, dan kemudian mereka hanya menjadi wakil partai atau wakilnya ketua umum. Itu yang selama ini kemudian kita lihat. Problemnya adalah kalau kita tarik lebih jauh lagi, partainya ini seperti apa sih bersikap dalam kondisi pandemi? Ya kita bisa lihat, sedih Nana, bagaimana masih ada partai misalnya berlomba, bahkan menginstruksikan pada partai anggota DPR-nya pasang billboard, ya nggak murah lho, pasang balihu. Kepentingannya bukan buat pandemi, kepentingannya buat kepentingan 2024. Mau nyapres atau apapun itu namanya. Dan kalau itu yang terjadi, ya sulit kita berharap ada wakil rakyat yang kemudian bisa memang memiliki empati. Dan itu juga berpengaruh besar, tidak mungkin pemerintah itu berkualitas kalau oposisinya juga tidak berkualitas. Dan tidak mungkin juga pemerintah itu berkualitas ketika partai-partai mau itu yang oposisi ataupun pendukungnya itu tidak berkualitas juga. Dan itu berbeda misalnya contoh. Perdana Menteri Jepang itu mengucapkan permintaan maaf setelah perdebatan di parlemen oleh seorang oposisi. Nah ini yang kita lihat, oposisi kalau tadi Nana perlihatkan dalam video-video tadi, bayangkan itu keluar semuanya dari politisi oposisi yang berbicara mengenai dirinya sendiri. Bagaimana check and balances, tekanan kepada pemerintah untuk bekerja lebih bisa dilakukan ketika oposisi seperti ini. Ini yang menurut saya sudah menjadi sebuah hal yang sistemik ya, bahwa tuna rasa dan tuna simpati itu memang problem yang menjadi kultur. Mas Pram, sebelum jadi orang istana Anda lama di DPR, politisi senior begitu, bagaimana Anda melihat pernyataan-pernyataan yang muncul ini Mas? Ya secara jujur saya harus mengatakan pernyataan itu sangat tidak dewasa, sangat tidak sensitif, tidak mencerminkan, saya yakin pasti tidak mencerminkan apa yang menjadi garis partainya. Kalau ditanya ketua umum ataupun sekjen partainya, pasti mereka mengatakan itu bukan keputusan partai atau cerminan partai. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini atau critical time seperti ini, memang politisi itu akan terlihat warnanya yang sebenarnya. Saya juga kaget ketika ada politisi atau partai politik yang secara tidak langsung ingin memanfaatkan pandemi ini untuk mendapatkan gain dalam rangka untuk kepentingan politiknya persiapan menghadapi 2024 seperti yang disampaikan foto tadi. Sehingga dengan demikian saya melihat bahwa politisi yang seperti ini memang saya sepakat itu tuna empati, sama sekali tidak mempunyai empati terhadap apa yang menjadi persoalan terutama di rakyat bawah. Rakyat bawah itu untuk mengantri mendapatkan rumah sakit kemarin ketika pada puncaknya pada tanggal 15-16 Juli, ketika bor sedang tinggi-tingginya, itu untuk dapat rumah sakit saja luar biasa, susahnya. Bahkan untuk mengantri dapat antrian di Wisma Atri juga menjadi persoalan tersendiri. Sehingga saya harus katakan orang-orang yang seperti ini, para politisi ini benar-benar tidak menunjukkan kedewasaannya sebagai politisi. Tambahan dikit Nana, mungkin kita boleh ya sebagai sesama manusia mendoakan politisi seperti yang tadi disebutkan itu tidak terkena COVID-19, tapi boleh juga sebagai pemilih kita berdoa supaya mereka tidak terpilih lagi, itu aja sih. Baik, yang jelas Toto, kalau kita bicara komunikasi, yang diinginkan publik menurut Anda dalam konteks komunikasi kebijakan, apakah dari pemerintah atau dari elit, apa sih? Sebetulnya publik itu maunya komunikasi yang seperti apa sih? Saya berikan contoh satu yang konkret deh, terkait dengan pernyataan LBP, selama memimpin PPKM Jawa-Bali. Sentimen paling negatif dari sepanjang Pak Luhut memimpin PPKM ini adalah 12 Juli, ketika dengan PD mengatakan ini sangat-sangat terkendali, dan saya akan tunjukkan kepada orang yang mengatakan ini tidak terkendali. Itu sentimennya negatif sampai tanggal 15 Juli. Sentimen paling positif sebaliknya itu terjadi pada tanggal 17 Juli, ketika beliau mengatakan permintaan maaf. Poinnya apa sih sederhana? Dari sekian banyak keinginan masyarakat, masyarakat membutuhkan paling penting, paling fundamental adalah keterbukaan dan kejujuran terhadap informasi apa adanya. Karena sulit ini nggak bisa dibohongi, kesulitan perut, kesulitan ketakutan terhadap isu kesehatan, itu semua dirasakan, tanpa pemerintah ngomong, bereaksi apapun. Nah, bagaimana kemudian pemerintah harus memulai dengan makanan, iya, pemerintah juga sulit, iya, negara juga sulit, dan dunia memang sedang sulit, kita tahu semua. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi ini bersama-sama? Jadi kalau kita analogikan, nggak mungkin kan anak, misalnya kepala keluarga, mengatakan situasi sedang sulit ekonominya, lalu kemudian, yang paling bagus kan dia katakan kita sedang sulit, kita makan sehari sekali aja udah tiga kali, saya yakin anggota keluarga akan memahami. Tapi kalau ada kepala keluarga, misalnya, dengan tidak mengatakan apa-apa, kita kondisi baik-baik saja, tapi tiba-tiba kenyataannya makan jadi sehari sekali. Yang terjadikan adalah kecurigaan dan kemarahan. Saya pikir ketika trust itu bisa dibangun lewat kejujuran, data, informasi apapun terhadap kondisi yang ada, saya pikir kita akan punya energi besar untuk menghadapi ini bersama-sama. Ya, apakah kemudian juga problema komunikasi ini, seberapa jauh akhirnya mempengaruhi wibawa para pengambil kebijakan? Seberapa jauh mempengaruhi wibawa presiden, menteri-menterinya, dan kepercayaan publik atas pemerintah? Karena misalnya hasil survei LSI menunjukkan kepercayaan publik kepada pemerintah untuk mengatasi pandemi turun dari 56,5 menjadi ke 43. Apakah ini juga salah satunya akibat komunikasi yang tidak efektif? Setelah pariwara, kita akan bahas tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.